Intro Bang Adi dan Mbak Melinda 25 hari lagi menjelang pemilihan serentak nih seperti apa mungkin Persiapan dan optimisme abang nih menghadapi pemilihan besok nih abang untuk menuju ke DPR RI di Senayan Terima kasih selain on camp tidak ada yang apa yang khusus Intinya saya dengan istri saya Melinda setiap hari berintian, berusaha, berdoa, nyarean, terus bergerak Hakikat saya serahkan sama Allah SWT intinya yang terbaik Dan saya juga pada kesempatan ini mengajak teman-teman dalam berkontestasi ini Marilah kita adu ide, adu gagasan, adu program, adu prestasi Kita singkapi pesta demokrasi ini dengan riang gembira Karena jelas tujuan bangsa dan negara ini didirikan Tujuan nasionalnya cuma satu Bagaimana tercapai masyarakat adila makmud Kemiskinan, kebodohan bisa diuntaskan Jangan ada hoa, jangan ada nyinyir, ampun lagi Sampai mencederai karena ini masa kampanye Ada Baleho, ada Semandung, saling merusak Itu mencederai martabat pesta demokrasi kita Demokrasi itu kita lakukan dengan riang gembira dan penuh suka ria Tetap semangat sayang aku, walaupun Baleho kita di sobek kita Tapi insya Allah masyarakat akan selalu dihati nama ayah ya Kalau saya banyak juga kejadian Baleho di sobek Tapi saya menyingkapi dengan positif saja Mungkin inilah cara Allah untuk mendewasakan saya Dan mengangkat hakat gerajat saya Tapi di sisi lain saya juga menghimbau dan mengajak Ayo pesta demokrasi ini kita jadikan ajak untuk berkontestasi Adu ide, adu gagasan, adu program dan adu prestasi, adu perspektif Jangan justru, jangan jadikan ajak untuk kita gotok-gotokkan Perbedaan harus kita jadikan sebuah kekayaan Harus sehat ya? Ya harus sehat, bineka tunggal ikat Walaupun berbeda-beda, tapi kita satu Untuk masyarakat Oke, abang kemarin kan sudah sukses menjadi anggota DPRD Nah sekarang kenapa memaju lagi untuk yang DPRD ini Abang sudah dibilang hidup juga sudah kecukupan Boleh dibilang lebih sukses semuanya sudah ada Apa mungkin alasan utama abang ikut ber-DPRD? Karena saya berpikir itu sebaik-baik manusia Ada orang yang bermanfaat hidupnya untuk orang banyak orang lain Khoirunas atau Umurinas Kalau kemarin saya di DPRD Saya punya kewenangan, punya kebijakan Punya kekuasaan, punya jaringan Punya ilmu Hanya sedikit, ruang ikutnya, hanya bantu Mungkin di dapil saya atau masyarakat Jakarta pada umumnya Saya punya cita-cita Niatnya saya naik ke DPRD ke satu karir Yang keduanya, niat saya lillahi ta'ala dengan Allah ibadah Agar kekuasaan saya, ilmu saya Jaringan saya Harta saya, saya lebih banyak lagi bantu rakyat, bantu umat Sehingga telah saat malaikat Israel mencapai nyawa datang Saya sudah cukup bekal untuk akhirat Sehingga kita semua terolong Orang yang meninggal dalam keadaan muslima Langsung hingga janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berada di dunia Semata-mata penuhannya cuma satu Hanya untuk beribadah kepada di keadaan lain Dan ternyata banyak warga yang memang sangat mendukung Untuk suami maju ke DPRD Karena kenapa? Banyak banget omongan dari warga Bang Adi harus maju Karena kenapa? Kalau Bang Adi nggak maju Nanti yang urus kita meninggal siapa? Nanti orang sakit Proposal Terus ibu-ibu nanti bajunya Ada yang mau diganti Ada yang beli kursi Masih banyak Jadi saya terima kasih banyak Buat seru masyarakat Jakarta Timur yang ikut mendukung suami saya Mendoakan 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 Untuk saya tetap istiqomah Betul Masya Allah itu luar biasa banget Dukung masyarakat Jadi saya harap semua untuk masyarakat seluruh Jakarta Timur Yang sudah kenal dan jumpa kami Di rumah kami Di pendukung aksi Saya minta doa Dan doanya buat suami saya Mudah-mudahan Tetap sidik Tetap patona Tetap istiqomah Tetap amanah Pokoknya dilancarkan sampai Ini bukan masalah adikurninya Jadi anggota DPR Ini bukan Tapi Saya mau Badan Pikiran Kebijakan Kekuasaan Adikurninya ini Bermanfaat untuk Umat lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Ini bukan masalah adikurninya Jadi anggota DPR Adikurninya jadi anggota DPR Di pundak suami banyak Tidak masalah Tapi Di pundak suami banyak Di pundak saya Di badan saya ini Banyak yang mengatakan harapan Betul Banyak sekali Masya Allah Dan saya tidak mengatakan juga Saya Kalau itu diamanahkan Menjadi anggota DPR Saya ingin Berbuat lebih banyak lagi Untuk Masyarakat Itu saja tidak Tidak lebih Semoga Allah Mungkin Itu yang saya bisa Sampaikan Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi Pencerahan Buat kita semua Dan motivasi Buat kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Mel Tapi melihat Bang Adi Begitu dicintai Dan banyak masyarakat Berharap nih Kepada Bang Adi Program-programnya Terus dilanjutkan Seperti apa mungkin Melihat Bang Adi Lelah gak sih Mungkin Mbak Mel yang selalu Mendampingi Dan mendukung Bang Adi Ketika turun langsung Bertung masyarakat Mudah-mudahan Lelahnya suamiku Menjadi lelah Karena Semua apa yang dilakukan itu Sifat ibadah Dan kebaikan Mudah-mudahan Allah selalu Kasih sehat suami Terus kasih rezeki Yang berkah Yang berlimpah Dari Allah Karena Rezekinya kita Bagi lagi ke masyarakat Kalau bicara lelah Pastinya lelah Tapi saya sering Memotivasi Hati dan pikiran saya Bahwa Apa yang saya lakukan Bukan ini Bukan ketidakbaikan Tapi Kebaikan Sehingga rasa lelah itu Terbayangkan Karena Setetes air Setitik debu Yang namanya kebaikan Insya Allah Kelak akan menjadi Landang Sondakong Jari kita di akhirat Itulah yang Akhirnya membuat saya Selalu semangat Untuk tetap Menjadi yang terbaik Hari demi hari Tidak ada alasan Untuk Saya tidak menjadi Orang baik Apalagi ngurusin Masalah orang lain Artinya optimis Seperti kemarin Dengan suara yang tinggi Bang Artinya Dicintai banyak Rakyat Jakarta Timur Saya sangat optimis Kalau Mohon maaf Saya tidak Perasa Baik Saya Belajar menjadi Orang baik Sehingga melihat Orang lain Selalu positif Kenapa juga Saya optimis Bukti Dengan saya Kedeper RI Bisa Pindah partai Ke partai demokrat Bergabung dengan Pak SBE Dan Mas Ahaye Ketum Partai Demokrat Dengan saya Diamanahkan Menjadi Kepala Hubungan Lembaga Dan Kepala Birohukum Di DPP Demokrat Dan dikasih Nomor urut satu Itu bukti Bahwa Mas Ketum Ahaye Dan Pak SBE Sedikit banyak Beliau Ahli Intelijensi Sedikit banyak Pasti mempelajari saya Tapi buat saya Selain ini Sebuah amanah Dan kebahagiaan Kebahagiaan Ini juga menjadi Tahun jawab Buat saya Bahwa saya Harus Lebih berguna lagi Lebih banyak lagi Berbuat Untuk masyarakat Jakarta Timur Khususnya Dapur saya Dan umumnya Bangsa Dan negara ini Terakhir Bang Pesan Abang Untuk para Ini kan ramin Yang mendukung Capres Artinya Dari para pendukungnya Saling serang Apa mungkin Abang pesan Abang Untuk para pendukung Capres Pesan saya Mungkin Saya lebih Tidak dalam Rangka Mengomentari Atau memberikan Saya lebih banyak Menghimbau Atau mengajak Jadi Jangan ada Polarisasi Jangan ada Perpecahan Kita berdoa saja Siapapun Pemimpin bangsa ini Kita doakan Mereka Amanah Mau 01 Mau 02 03 Kita doakan saja Mereka Amanah Patona Sidik Dan bisa Membawa Negara Bangsa Negara ini Indonesia ini Ke arah yang lebih baik Dan lebih maju lagi Kira-kira Jangan ada polarisasi Jangan ada Perpecahan Jangan Bahaya kita Bahaya Kita harus bersatu Kita harus tunjukkan Kepada bangsa luar Bahwa Walaupun kita Berbeda-beda Suku Golongan Agama Ras Budaya Tapi Bangsa Indonesia Bisa dipersatukan Dalam rangka Kesatuan Negara Republik Indonesia Untuk tujuan Satu Masyarakat Adil Dan Makmur Terima kasih